Intro Halo pembaca Tech Indonesia semua Kembali dengan saya disini dalam Weekend Bareng TIA Seperti yang bisa kamu lihat sebelah saya sudah ada wanita cantik dari Depok Atau dari Sukabumi Dia adalah siapa mbak namanya? Nama saya Monica Kanti Dari Depok Dari Depok Bukan dari Tech Indonesia? Tech Indonesia sih Tapi waktu ini di upload Oke Waktu ini di upload masih di Tech Indonesia gak mbak? Only God knows Oke only God knows Oke deh Jadi ini bisa dibilang minggu terakhirnya Monica Iya ini minggu terakhir Sebagai perpisahan dia ikutan jadi bintang tamu kita walaupun dia gak ngerti apa-apa soal video game sama sekali Oke Tapi lu pernah main video game? Beberapa Contoh? Harvest Moon I'm a girl Iya gue capek sih denger cewek pasti mainnya Harvest Moon Lu tuh kayak gak ada game lain Sebenernya apa sih yang bikin Harvest Moon begitu menarik buat cewek? Mungkin karena The same reason kenapa cewek suka main The Sims Ngatur hidup Iya Bener juga ya Cewek tuh kayak kakak gue juga main Harvest Moon Main The Sims Udah itu doang Dan Harvest Moonnya pun stuck di Harvest Moon yang di PS1 Itu nature Walaupun itu jelas bukan Harvest Moon terbaik Why? Kenapa ya? Hmm Kayaknya asik aja gitu menjalani hidup orang Ah ini teori yang sama dengan kenapa cewek suka gosip gitu ya Ngurusin hidup orang lain Kayak cowok enggak ya Cewek suka gosip ngurusin hidup orang lain itu kan sesuai dengan game simulasi yang dimana lu hidup di kaki orang lain Itu bukan ya? Mungkin Mungkin Gue pribadi sih Suka banget main The Sims karena di The Sims lu bisa nyoba hal-hal yang gak bisa lu coba di sini Oh Misalnya 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 karakter lu Terus Nikah sama Iya bisa ya Di dunia nyata pasti banyak keluarga Bisa banget kan Lu bisa belajar banyak dari hal-hal The Sims Sarvest Moon Bener juga sih Walaupun gue rasa gak semudah itu sehidup Gak semudah Jadi kayak pelarian kali ya Aduh Aduh Kenapa? Gue gak ngerti kenapa cewek itu suka banget sama game-game itu Ini like Kalau emang mereka suka The Sims Kenapa mereka gak suka Sim City? Sim City itu Ngatur kota Terlalu rumit Iya terlalu rumit oke Sim City terlalu rumit lah Apa ya perumahan? Apaan Kev? Apa ya perumahan ya? Apa ya perumahan ya? Bahkan Harvest Moon tuh gak ada berantemnya sama sekali? Hmm Mungkin Dulu gue main Counter Strike Waduh 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 Itu kayak Sama cewek yang masalahnya Jadi gitu kan dasarnya Betul Tapi lu CS main cuma karena cowok? Iya penasaran aja sih sebenarnya Hmm bukan karena memang pengen main gitu gak sama sekali? Tapi seru juga setelah dimainin Habis lu menyerah sama itu cowok Menyerah sama itu cowok Atau cowok itu menyerah sama Lu masih main gak? Enggak sih Sama sekali? Enggak pindah ke IO Dance sih waktu itu Karena lagi ngehit sih itu kan IO Dance Itu game yang ini sih Kayak segala gender juga main lah ya Memu gebetan lain di IO Dance Enggak Justru bosennya karena itu Karena udah mulai Lu harus nyari pasangan Terus Yang ngelakuin Dance sama pasangan Ada nikah segala macem Kok ini game dance dalem banget? Dalem banget Aduh Gue jadi sedih Gue stop Oke Benar ya abis itu ada game lain gak? Gue balik ke The Sims sih Balik ke The Sims lagi Sampai sekarang masih main? Gue main terakhir nyoba The Sims 4 Hmm Dan grafiknya sih lebih oke Cuma Ada kayak satu hal yang kurang ya? Kurang Apa ya? Gue juga ngaris kayak Kakak gue gue tunjukin Harvest Moon yang lebih baru Dia merasa kayak Beda-beda Terus gue kasih The Sims yang lebih modern juga Dia kayak Gak mau Dia main The Sims yang lama Apa karena faktor nostalgia Atau mungkin karena Kesimpelan yang dimiliki teknologi jadul itu Lebih bisa diterima sama non-gamer Mungkin Mungkin terlalu berat kayak Bahasa gue Sorry Sorry Gue jadi terlalu berat gitu Tapi Itu kayak hal yang menarik sih Karena Karena kan gue juga suka bikin game kan Dan Ini sesuatu yang kayak Kalau lo mau bikin game Lo harus bisa ngeliat Gimana caranya bisa bikin game yang Gak terlalu kasual Tapi bisa di mainin sama semua jenis Kalangan Gak masih gamer doang yang bisa nikmatin Semua orang bisa nikmatin Termasuk Ya itu Perempuan Perempuan banyak yang main game sih Tapi Kayak Umumnya Kayak Perempuan-perempuan yang gak main game Jadi tertarik Orang tua bahkan main game Kayak hal-hal itu Apa yang membedakan tuh Perlu dicari tau sebenernya Tapi sepertinya karena Mengerti memahami wanita itu Sama susahnya seperti Memahami gravitational wave yang baru ditemukan Itu kan ya Bahkan lebih gampang gravitational wave kayaknya Jadi ada teorinya Jadi kayaknya ya Kalau ada yang bisa menemukan ini Dia akan jadi game designer paling jago di dunia Bakal jadi The Second Wheelwright Wheelwright itu yang bikin The Sims Oh iya Orangnya lucu gitu Kacamata tebel Kenapa itu lucu? Gak tau Ntar gue tunjukin fotonya Oke Lo masih bilang lucu Kita rehat satu sesi kali ya Biar break Cepet banget ya breaknya Karena gue juga bingung Mau ngomong apa Sama gue juga Jadi Jadi itu untuk Segmen pertama Kita buat istirahatin Tonton klip Abis ini nih Buat bocoran topik berikutnya Langsung masuk topik kedua Kita sosok-sosokan istirahat Padahal kita cuma kayak beda Sepul detik gitu lah So Monica Kansi Iya Mohamad Fahmi Mohamad Fahmi Lu jurusan Lulusan apa? Lu lulus kuliah kan? Udah Udah Nilainya berapa? IPKnya berapa? Harus di mention? Harus Aduh Aduh Beneran di mention? Bisa di Abis ini Anjir Wow Gue beda 0,3 sih itu Eh enggak gue beda 0,4 Lebih tinggi Enggak lebih rendah Wow Besar sekali Dan lu jurusan? Sastra Inggris Di? UI UI Gila lah Depok Yang katanya salah satu universitas terbaik di Indonesia Yang sering banyak kasus-kasus liberalisme-liberalisme itu ya Aduh Aduh Jadi kan lu sastra kan? Jadi lu suka hal-hal yang puitis-puitis gitu lah ya Iya Tau gak kamu? Kalau video game itu banyak yang juga memiliki nilai sastra tinggi Oh iya? Iya Contohnya? Contohnya gue udah memilih ini Buat kalian yang suka sastra juga Dan pengen coba terjun ke video game Bisa mencoba game-game berikut ini Game pertama yang mau gue tunjukin Child Tuck yourself in bed And let me tell a story Of Lemuria A long-lost kingdom And a girl born for glory In Austria was a crown land ruled by a duke Aurora was his daughter Child of a duchess mysterious Beloved by her father He raised the girl alone They were rarely apart Till the duke felt lonely And misplaced his heart It was the great Friday Before Easter 1895 Players performed for the duke His new bride at his side That night Aurora went to sleep The fire burned down low She caught a chill that spread Her skin was cold as snow At dawn they found her Vacant Aurora's light gone out Her father wept and pleaded But there could be no doubt For all intents and purposes Aurora was dead And yet Once upon a time She awoke in a strange land instead Music 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 Terima kasih telah menonton 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 Sebagai game Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini jadi cerita around the world in 80 days Tapi dibikin interaktif Jadi lu baca, baca, baca Terus lu bisa nentuin Gua mau lewat sini, lewat sini Oh, make your own choice Yes, dan jadi ceritanya tuh bener-bener kayak Bener-bener jadi satu cerita yang konkret Dan luas Dan kayak experience setiap orang tuh beda-beda Kayak kalau lu memutuskan buat lewat Rusia Lu bakal kena masalah apa Ntar pas lu pergi ke China Ada barang yang lu bawa dari Rusia Bisa bikin cerita lain Hal-hal kayak gitu Atau lu mau lewat Afrika Gimana Ya kayak gitu tuh cerita keren banget sih Itu lho keren Keren banget Dan bisa dimainin di hampe Gua sendiri bukan A big fan of Cerita yang Game yang lu harus baca-baca cerita Kevin tau lah Gua sempet nge-skip banget main game Next, next, next Tapi kalau Ada fitur kayak Choose your own story Gua suka Gak cuma Baca, taruh Baca, taruh Oh, gak, gak Gak linear lah ya Lu harus cobain 80 days Dan saya tuh masih banyak sih Game-game yang Bener-bener text based Dimana lu baca Lu pilih Termasuk lu bisa mainin game buatan gua Oh, promosi Jangan, gak boleh promosi Gak boleh promosi Linknya di bawah Jadi kayaknya Kita udah dikasih Aba-aba terus sama Kevin Walaupun kayaknya kurang berbobot deh Di sini kali ini Ini apa ya Lu kayak gak ngerti mau ngomong apa ya Iya Yaudah lu ngomong sesuatu lah Ngomong apa gua? Apa terserah? Apa dong? Ini berhubungan dengan video game Berhubungan dengan video game? Apa ya? Dulu waktu kecil gua anggap video game tuh cuma game Lu tertarik sama game Pelarian dari belajar Oke Tapi actually gua belajar banyak dari game Contoh? Gua belajar inggris dari game Semua orang? Pertama kali gua pengen belajar inggris Karena gua mau main game tanpa dikit-ikit muka kamus Hmm Benar, itu dari tadi lu bisa ngomong itu tuh Kenapa lu gak bilang? Iya Iya, jadi kayak itu Terus apa lagi? Itu sih Itu doang Terus, selain itu Dari game juga Selain nambah vocabulary ya Actually gua belajar vocabulary Gua paling males baca kamus Dan akhirnya gua belajar dari game Pacarnya suka main game gak? Suka Pasti Malesah terganggu gak? Gak juga Oh bagus Nih, pacar yang baik Jangan jadi pacar yang Kalo misalnya pacarnya lagi main game Terus lu ngomel-ngomel ya Gua gak curhat Secara gua gak punya pacar kan ya Hahaha Kumaikan main game kan ya Kumaikan main game gitu Tapi ya Menarik sih Tadi gua suka banget Pas lu bilang belajar Walpun tuh Kalo lu ngomong sama hampir semua orang Memang Kelisienya adalah Kita belajar bahasa English Dan main game Iya Everybody does Masih banyak sih sebenernya orang tua Yang mikir game tuh cuma Apaan sih Anaknya main game Buang-buang waktu Jangankan orang tua Orang seumuran gua yang berpikir kayak gitu Banyak Dan tuh kayak pengen gua gebukin Satu-satu tuh gak sih Oh sorry Sorry So Terima kasih Sudah mau menonton acara Semakin lama semakin tidak jelas ini Semoga informasi tadi bisa Meng Cerahkan Pikiranmu Bisa memberikan informasi Walaupun gak jelas Dan Tidak ada arah yang gak jelas Gue udah ngomong gak jelas berapa kali 5 Iya gue grogi Sorry Terima kasih Monica sudah mau jadi tamu Jauh-jauh dari Depok Sering-sering mampir kantor Kita gak bakal ngunciin kok Semoga Itu aja Jangan lupa klik like Dan share video ini Klik tombol subscribe juga Supaya gak kelihatan video-video yang Kurang jelas Lagi dari kami Atau yang jelas juga banyak kok Cuma kayaknya seminggu sekali lah yang gak jelas Itu aja untuk sekarang Bye